Menjelang lebaran pengusaha parsel di Jombang, Jawa Timur ketibaan untung karena permintaan pesanan parsel yang meningkat hingga 300%. Ya, hal yang sama juga dirasakan oleh para perajin kaligrafi yang ada di Banjar Negara Jawa Tengah. Pasalnya, omset penjualan naik dua kali lipat hingga meraup jutaan rupiah. Seperti inilah kesibukan usaha parsel rumahan milik para aristia, warga desa Mancilan, kecamatan Mojoagung, Jombang. Parsel dengan berbagai ukuran ini dipersiapkan untuk segera dikirim kepada pelanggannya. Selain berisikan makanan ringan, parsel bisa dipesan sesuai permintaan. Para menyebut pesanan parsel sudah datang bahkan sebelum lebaran dan saat ini semakin bertambah. Kini pesanan yang sudah masuk mencapai 1.700 parsel. Ia memperkirakan puncak masuknya pesanan pada minggu ketiga Ramadan. Jika dibandingkan tahun lalu, pesanan parsel tahun ini melonjak hingga 300 persen. Pesanan datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Mojo Kerto, Nganjuk maupun Surabaya. Alhamdulillah sudah rame semenjak sebelum Ramadan. Jadi beberapa customer kami sudah order di awal puasa juga. Untuk per hari ini total orderan mencapai 1.700 parsel. Kemungkinan akan bertambah di minggu ketiga. Karena biasanya puncaknya itu di minggu ketiga puasa. Untuk jenis parselnya ada berapa? Kalau jenis parselnya ada 10 tipe, tapi kita juga bisa custom sesuai bajet. Untuk harga berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung permintaan pelanggan. Bulan Ramadan turut membawa berkah bagi Hidayatus Salam, seorang perajin kaligrafi di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Banjarnegara. Pasalnya memasuki pertengahan bulan Ramadan ini, omset penjualan hasil karyanya naik dua kali lipat. Dengan jumlah pesanan mencapai 300 kaligrafi. Untuk proses pembuatannya, Hidayat menggunakan potongan triplek atau kayu lapis untuk ditempel pada kain peludru. Lalu kaligrafi ditulis di atas kain dengan menggunakan gambur tulis. Pemasaran lewat online yang sudah terbiasa, Medan, Bengkulu, Jambi, dan yang dekat-dekat sini paling Semarang, terus Kendal, Jakarta sudah biasa lah. Alhamdulillah untuk Ramadan kali ini, yang namanya Ramadan kan berkah semuanya lah. Lafat-lafat ayat kursi dan ayat seribu dinari. Ayat kursi yang sering, yang solawat, solawat nari ya. Itu yang sering dibesan oleh halayak umum. Harga per kaligrafi dijual mulai dari 70 ribu rupiah hingga 7 juta rupiah, tergantung dari ukuran dan tingkat kerumitannya. Permintannya pun datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Semarang, Jakarta, Jambi hingga Medan. Kaligrafi pembuatannya ini dipasarkan secara online melalui media sosial.